Sejumlah kader PKK Kelurahan Bendungan Kota Cilegon mulai mengembangkan budidaya menanam sayur dengan media tanam air atau hidroponik. Menanam dengan sistem hidroponik semakin diminati warga, khususnya ibu rumah tangga, karena menanam dengan cara ini terbilang sangat mudah dan efisien. Tak hanya karena menanam hidroponik tak butuh lahan yang luas, tetapi juga hanya membutuhkan air yang lebih efisien dibandingkan dengan menanam dengan media tanah. Hanya dengan memanfaatkan pipa maupun barang seperti botol bekas, bercocok tanam dengan hidroponik sudah bisa dilakukan. Tinggal memastikan ketersediaan nutrisi bagi tanaman yang ditanam. Menanam hidroponik bahkan sudah dikembangkan di Kelurahan Bendungan dengan mengadakan pelatihan menanam hidroponik untuk memperdayakan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga di wilayah sekitar. Seminggu ini memang lagi mas menggiatkan pemerdayaan lahan-lahan tidur di lingkungan kami, di lingkungan lorahan-lorahan bersama di berkampingan. Yang kedua pemerdayaan ibu-ibu tentang bagaimana kepedulian kepada perekonomian keluarga, khususnya di bidang pertanian. Nah seminggu ini kami mengadakan gotong royong, dengan juga melibatkan suami-suaminya, peserta staf-staf kelurahan, sehingga apapun komoditas yang ada, budaya yang baik bisa dikembangkan dari situ. Membantu keluarga, perekonomian keluarga, pengeluaran juga mungkin bisa diirit ya, karena sekarang juga harga-harga sembako mahal, sehingga dengan menanam sendiri kita bisa lebih irit, lebih hemat. Menanam hidroponik mulai digemari masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, karena warga ini bisa menanam tanpa bergantung pada luas perkarangan rumahnya. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegor, melaporkan untuk Cetivi Network. Terima kasih telah menonton!